Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara membuat shock trap atau jebakan listrik di game Zelda Breath of the Wild atau Zelda BOTW lah ya. Dan sebenarnya untuk caranya gitu ya, ini bisa dibilang agak sedikit, ya bisa dibilang susah atau mungkin bisa dibilang gampang juga, jadi gampang-gampang susah karena timing gitu ya, jadi timingnya harus tepat. Dan untuk yang kalian butuhkan adalah Thunder Blade atau Ket Thunder Blade gitu, terserah kalian, dan salah satu senjata yang menggunakan material besi atau mungkin iron, pokoknya kalau senjatanya dipakai pas hujan gitu, hujan yang ada lambang petirnya tuh kalian bisa kesetrum kalau pakai senjata itu. Dan mungkin enggak tahu juga ya kalau kalian pakai shield juga gitu ya, misalnya kalian dicampur yang Thunder Blade ini sama shield, saya juga belum pernah coba gitu ya, mungkin saya juga akan coba ya. Dan disini kita akan pakai untuk Thunder Blade-nya gitu ya, disini kita akan pakai Thunder Blade-nya dan disini kita akan drop Thunder Blade-nya gitu, jadi untuk timingnya gitu ya, disini kita akan pukulin sambil kita begitu kita mukul kayak gitu, nanti kita harus pencet inventory dengan timing yang tepat gitu, contohnya mungkin kayak gini semoga aja bisa, dan mungkin ini enggak jadi ya, karena terlalu telat gitu untuk timingnya. Jadi disini sebelum si pedangnya tuh melewati yang kiri gitu ya, jadi enggak terlalu over, nah mungkin contohnya kayak gitu, dari sini kita akan drop, ini kita akan drop, dan ya nanti akan terjadi jebakan listrik kayak gitu. Dan kalau kalian injek, kalau kalian menggunakan senjata atau mungkin shield atau ya mungkin senjata ya yang saya tahu gitu, jadi nanti senjatanya tuh bakal jatuh gitu, bakal drop. Dan sebenarnya untuk teknik ini bisa kalian pakai, kalau kalian misalnya mau ngelawan major test of strength atau mungkin yang minor juga bisa, cuman saya saranin yang major, sama ya kalau kalian misalnya ngelawan Hinox di Eventide Island, dan ya saya saranin banget sih kalau kalian pakai shock trap ini gitu. Dan disini kalau kalian drop senjatanya lagi, kayaknya enggak akan muncul sih untuk listriknya, oh masih bisa ya, kalau kalian drop misalnya senjatanya drop, oh dropnya di belakang ya, jadi begitu disamperin tuh ada efek petirnya gitu. Dan ya mungkin disini kita akan ngebalik kesini, disini kita akan drop lagi untuk senjatanya gitu. Dan nanti akan terjadi jebakan listriknya, masih jalan gitu, terus saya kira udah enggak jalan, dan mungkin disini kita akan coba injek ya, untuk shock trap-nya. Kita akan makan ayalah, random. Kan ini aja, contohnya disini kita akan injek, ya masih jalan gitu. Dari sini mungkin kita akan coba juga untuk simpan shield, mungkin kalau kalian cuma punya Thunder Blade atau Greta Thunder Blade dan kalian enggak punya senjata lain, misalnya senjata kalian hanya ada Master Sword atau mungkin senjata Guardian. Guardian, karena yang saya ingat sih Guardian itu enggak ini ya, enggak apa enggak nganterin, bukan nganterin ya, tidak menghantarkan ya, tidak menghantarkan listrik gitu. Sini kita akan pakai untuk shield gitu ya, sini kita akan drop. Apakah bisa atau enggak? Oh, oh terkata untuk shield juga bisa ya, jadi kalian enggak harus pakai senjata yang besi, mungkin kalau untuk bow bisa enggak ya, saya enggak ingat sih apakah ada bow yang listrik atau enggak sih, yang bisa maksudnya yang bisa menghantarkan listrik gitu ya, cuman ya kalau ada tinggal kalian pasangin disitu aja dan sebenarnya ini kalian bisa bikin sepanjang yang kalian mau sih, gitu. Disini mungkin kita akan bikin tambah panjang ya, dan kalian cukup tinggal ngebalik ke arah yang mau kalian panjangin gitu ya, untuk senjatanya dari sini kita akan drop. Nah, sebenarnya kayak gitu, dan mungkin itu kurangin ya, kurang apa, kurang jauh gitu. Jadi harusnya kayak garis lebih panjang gitu, tapi kalian bisa coba untuk drop senjata yang menggunakan iron dan hasilnya bakal kayak gitu, gitu. Dan kalian sebenarnya bisa membuat sepanjang yang kalian mau, tergantung juga sih kalau kalian misalnya punya senjatanya banyak, bisa kalian pakai, dan mungkin kalau senjatanya sedikit, ya cuman bisa dua mungkin ya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan semoga jelas aja bagi kalian yang mau bikin shock trap, atau mungkin yang bikin jebakan listrik di game Zelda Battle of the Wild gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya, dan text coaching. Bye-bye.